disyariatkannya sabar menghadapi ucapan-ucapan yang mengganggu perbuatan-perbuatan yang mengganggu dalam menetapi agama Allah biasakan sabar, dicelak, dicaci, dipocokkan bahkan mungkin diserang secara fisik biasakan sabar gak usah mengeluh, aku disana diomong begini aku disana diomong begitu aku disana dicueki aku disana sampai disakiti fisiknya gak usah mengeluh memang sudah begitulah bawaan orang menetapi agama apalagi ketika kita berusaha untuk dakwah orang yang asalnya baik sama kita mengakui kebaikan kita mengakui kejujuran kita mengakui budi pekerti kita dan seterusnya ketika kita menyuarakan dakwah omongannya bisa berubah sekaligus misal orang Quresh sebelumnya menyuluki Nabi itu Al-Amin orang yang terpercaya tapi setelah Nabi menampakkan dakwahnya apa kata mereka Nabi itu Kadab Nabi Muhammad itu pendusta padahal sebelumnya adalah orang yang paling terpercaya asalnya akhlaknya baik mereka semua mengakui setelah menampakkan dakwahnya jadi Kadab Nabi-Nabi yang lain juga sama yang asalnya dikenal orang yang Tawadur tiba-tiba dibilang Kadabun Ashir pendusta yang sombong siapa yang diomongkan begitu Nabi Soleh Kadabun Ashir dia itu pendusta dan sombong ada lagi Nabi Soleh juga dibilang gimana Qadukun tafina marjuwan qabalahada sebelum ini kamu adalah orang yang sangat kita harapkan sangat kita bangga-banggakan tapi kamu mengecewakan kami kamu bikin kami kecewa kenapa? karena Nabi Soleh menampakkan dakwahnya sebelumnya Nabi Soleh orang yang sangat diharapkan potensial bisa diharapkan jadi pemimpin dan seterusnya tapi ketika menampakkan dakwahnya Nabi Soleh jadi dimusuhi penyebabnya apa sih? apakah benar karena Nabi-Nabi itu sombong setelah jadi Nabi? enggak apakah setelah jadi Nabi terus jadi pendusta? juga tidak apakah setelah jadi Nabi itu lupa dengan jasanya orang-orang di sekitarnya juga? tidak masalahnya adalah seperti dikatakan fa'innahum la yukadribunak walakinna walimina biayatillahi ya jihadun masalahnya bukan karena mereka menganggap kamu itu pembohong enggak mereka tahu Nabi itu orangnya sangat jujur mereka tahu Nabi itu jauh dari sifat sombong mereka tahu bahwa Nabi itu jauh dari sifat mengingkari kebaikan jauh dari semua itu walakinna zalimina biayatillahi ya jihadun tapi karena orang-orang yang zalim mereka membantah ayat-ayatnya Allah karena menolak apa yang disampaikan itu menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sementara yang disampaikan itu jelas benarnya tidak bisa mereka mereka bantah karena namanya sesuatu yang benar itu pasti terang membantah yang benar itu pasti kesulitan karena sulit membantah yang benar akhirnya bagaimana untuk mencegah orang-orang mengikuti Nabi mengikuti da'i da'i yang mengajak kepada kebenaran apa yang dilakukan adalah membuat orang benci kepada dia kalau istilah kita dikatakan dibunuh karakternya dicitrakanlah dia sebagai pembohong dicitrakanlah dia sebagai orang yang tidak punya adab dicitrakanlah dia sebagai orang yang pendusta dicitrakanlah dia sebagai orang yang sombong dan seterusnya ketika orang sudah benci sudah antipati kepada pribadinya Nabi pribadinya da'i maka apapun yang diomong entah itu benar atau salah tidak akan didengar makanya ketika kita menyuarakan da'wah mengajak kepada kebenaran mengajak kepada akidah yang lurus akidah yang benar orang-orang yang tidak suka akan berusaha menyiarkan berita-berita buruk tentang kita oh si fulan itu orangnya begini begini yang dibahas bukan apa yang sampean katakan yang dibahas bukan apa masalah yang sampean katakan bukan kenapa kalau bahas apa yang sampean katakan mereka akan apa justru memberikan informasi yang benar orang akan tahu apa yang sebenarnya mereka permasalahkan dan bagaimana aset kedudukannya secara dalil makanya itu dihindari yang ini gak dibahas kalaupun dibahas ya sedikit-sedikit atau dibahas sepihak tapi yang akan banyak dibahas adalah siapa tentang penyampainya dia begini dia begini mungkin akan puluhan kecilaikan bahkan ratusan kecilaikan tentang sampean disiarkan kenapa supaya orang tidak mendengar dari sampean supaya orang anti kepada sampean kalau sudah anti apapun yang panjirnya sampaikan tidak akan diterima kata orang itu orang itu selagi diidolakan selagi naik daun sampai kentut pun diambil hikmahnya kenapa puluhan kentut disitu ya apa hikmahnya ya tapi kalau sudah dibenci sudah jatuh kebalikannya hikmah yang keluar dari mulutnya pun dianggap seperti kentut makanya memang cara yang paling efektif yang paling manfaat bagi orang-orang yang menghalangi daun adalah dengan membunuh karakter daun bukan membantah apa yang didaun kalau membantah apa yang didaun semakin dia membantah semakin yang benar itu kelihatan semakin mereka membantah justru semakin menunjukkan kebodohan mereka kenapa itu karena membantah sesuatu yang sangat terang seperti orang mau mengatakan matahari itu gak ada matahari itu cuma mitos dan seterusnya